Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. Satu, jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing, untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar, tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoax, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemdas tempat, atau Hotline Center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Palihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemi ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus korona.